Memasuki hari ke-17, banjir di Kabupaten Pati mulai surut. Di sejumlah wilayah terlihat aktivitas masyarakat mulai normal kembali. Salah satunya di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus. Di desa ini, akses jalan utama desa sudah bisa dilalui. Kepala Pelaksana Harian BBBD Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan, ketinggian air di areal permukiman warga hanya 10 cm, sedangkan di areal persawahan 50 cm. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Pati, di Desa Teluah, Kecamatan Juwana, dan di Desa Jongso, Kecamatan Sukolilo yang sebelumnya terendam banjir cukup parah, saat ini sudah surut. Martinus menambahkan, prahu karet yang sebelumnya diperbantukan untuk menyuplai kebutuhan logistik warga sudah dikembalikan ke kantor BBBD. Kondisi banjir pati sampai hari ini, Senin 16 Januari 2023, beberapa titik genangan sudah mulai surut, bahkan ada yang sudah beraktifitas normal. Saya ambil contoh misalnya Dusun Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo yang beberapa hari kemarin sempat kita kirim logistik. Ternyata info hari Sabtu kemarin ketika para camat daerah yang tergenang banjir itu dimintai laporan sudah kering di Jongso. Enam kecamatan masih terendam, yaitu di Kecamatan Sukolilo, Kayan, Gabus, Pati, Jakenan, dan Juwana. Namun sejumlah desa yang terendam sudah berkurang, dari yang sebelumnya 48 desa hanya tinggal 40 desa. Tim Liputan, Cahaya TV